Hai Assalamualaikum semuanya teman-teman Oke di kali ini di video kali ini aku ingin membagi tutorial gimana cara spin yang benar ya ini kan semua ada enam bola ya semua ada enam bola membuat terakhir misalnya kita posisi bola kayak ini dong disini jalan disini semua mati ya kita cuma ada pilihan di atas saja gimana kita spin biar masuk bola di bawah perhatikan nih full Hai tariknya full spinnya ya spinnya full tariknya tiga setengah dunia masuk ya tariknya tinggal setengah nah kita coba kalau tidak gunakan spin Hai kita tidak gunakan spinnya larinya pasti kesini ya larinya pasti kesini karena kita enggak guna tiga setengah itu perbedaan antara di spin dengan tidak di-spin sebaliknya pola atas begitu juga tadi kan kita spin kesini dan kalau di atas kita spin kesini kalau pukulan bawah kita spinnya ke kanan ya ini spinnya full pukulannya tiga setengah dimasuk ya spinnya tiga setengah Oke teman-teman misalnya bola kayak gini ya ini kan kalau tidak spin kan fotonya larinya di tempat ya kan coba kita spin ke kiri Hai kita spin ke kiri larinya pasti ke kiri ya full ya larinya ke kiri ya larinya ke kiri ke bawah full kita coba dari atas Hai spi nya jangan kesini dan kalau dari atas pinnya ke kanan tuh kalau mau bolanya kesini ya Hai spi nya ke kanan full ke atas perbedaan ya nah kita coba coba bola dengan posisi kita kayak gini kita spinnya ke kanan ya masuk kita spinnya ke kanan masuk ya masuknya ke bawah kalau kayak gini kalau kayak gini kita spinnya ke kiri dulu spinnya ke kiri masuknya ke atas ya masuknya ke atas itu perbedaan antara bawah dengan atas larinya ke tengah dia kita coba lagi perhatikan ini spin punya jangan kuat harus pelan-pelan begitu juga kalau kayak gini dulu nah pukulnya tetap di sini ya spinnya ke belakang ke belakang kalau gimana ya kalau antara bola bola samping atas atau bawah kayak gini kalian perhatikan aja kalau spinnya ke cu begitu juga nanti kalau di bawah dia ke depan kalau di bawah dia ke depan spinnya kan kayak gini nih spinnya ke cu spinnya ke cu di kanan ke cu nya kan di kanan itu lebih mudah ingatnya spinnya ke cu masuknya ke atas ini ke cu juga ya ke kiri ya masuknya ke kiri ya oke misalnya mau pukul bola bawah kalian sama kayak pertama tadi kalian pukulnya di sini spinnya ke kanan spinnya ke kanan pukulnya setengah dia udah masuk ke bawah ya aku ulangi spinnya ke kanan pukulnya tiga setengah kita kalau bola-bola kayak gitu kita pukulnya jangan kuat itu juga ke atas ya batas kita spinnya ke kiri ya spinnya ke kiri kukulnya tetap tiga setengah misalnya kan bola kayak gini kita coba ya kalau kalian enggak spin ini enggak masuk dengan ini nabrak ya tapi kalau kalian spin ini kalau kalian enggak spin dia nabrak bola oke coba nih perbedaan lagi nah misalnya kan bola kayak gini teman-teman kayak gini ya coba nih kalian sejajar ya kalau kita enggak spin auto larinya larinya di tempat ya kan larinya di tempat nih lihat ini kalau kita spin ke kanan ya kalau spin ke kanan larinya ke bawah dia ya ke bawah spin ke kanan larinya ke bawah spin dari kanan larinya ke bawah ini kebaliknya nih spin ke kiri larinya ke bawah juga ke bawah ya coba coba bola kalau bola kayak gini kita spinnya ke sini ini larinya ke atas nih larinya ke atas nih kalau kayak gini larinya ke bawah kalau kayak gini larinya ke atas itu perbedaannya itu perbedaannya iya kan larinya ke atas dia larinya ke atas buat belajar lagi nih belajar kayak gini misalnya kan bola kayak gini kalau kita enggak spinnya ke bawah dia larinya paling cuma segini gak akan nyampe larinya paling cuma segini soalnya kita spinnya ke belakang perhatikan nih spinnya ke bawah ya ini perbedaan spin ke bawah dengan ke atas ya ke depan nah kan betul kan larinya cuma segitu dia coba kalau kita spinnya ke depan dia pasti nyampe bahkan lebih ya pasti nyampe perbedaan perbedaan anda ada spin ke bawah dengan ke atas ini kan kalian pukulnya jangan kayak gini dengan ini belum tentu masuk ke depan spinnya ke atas spinnya ke atas jangan ke bawah nih perbedaan antara kalian spin ke atas dengan ke bawah tadi ke atas nih kulangnya sama kan sama nih dengan makanya kayak tadi ya kalian gak gak masuk soalnya tuh bola nah kita praktek kayak gini kalau kayak gini larinya normal nanti cuma bola putihnya aja yang mundurnya ke belakang larinya normal tapi misalnya kita pukulnya kayak gini larinya gak normal larinya gak normal larinya gak normal itulah perbedaannya kalau kayak gini larinya normal cuma nanti kita praktek sekali lagi nih lihat semua paham larinya gak normal so gitu perbedaannya oh iya kita di bawah belum ya kita praktek di bawah lagi di bawah kita belum praktek soalnya bawah dengan atas beda kalau misalnya di atas atas kayak gini harus dipindahkan bulu nih ke bawah bola kayak di atas tadi kan kalau di atas itu spinnya kecuy teman teman ya kan tapi kalau di bawah beda lagi spinnya ke depan teman teman nah kalau misalnya bola kayak gini itu spinnya ke kiri ya pukulnya tetap sama itu adalah perbedaannya antara di atas dengan di bawah kita coba sekali lagi kalian paham semua spinnya spinnya ke depan ini kita sebaliknya ya kalian pukul bolanya depan cuy kan ada titik disini kan nih harus pas dengan titik ini spinnya ke depan ya beda dengan di atas kalau di atas spinnya ke cuy ya ke belakang nih pukulnya tetap segini ya pukulnya tetap segitu teman teman ini maksudnya tetap ke bawah nih udah pas nih ya spinnya udah pas nih Supaya selamat menikmati